Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel saya, Solikin Madinah Bedidaya. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya, cara saya membuat lengok atau tengok untuk pikat. Hari kemarin saya dapatkan burung perbutut betina, bedanya kecil, leher panjang dan ekor panjang dan sangat profesional untuk lengok. Biasanya saya gunakan lengok, betina atau jantan itu sama saja. Dengan beberapa hari yang lalu, lengok jantan saya lepas. Untuk tali pengikat kakinya, biasanya saya gunakan yaitu benang bangunan yang saya belah jadi dua. Untuk mengikat kaki burung perbutut, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, bisa lepas ikatannya. Dan kalau terlalu kencang, akan menyakiti kakinya. Setelah terikat seperti ini, kita kasih... Ujung talinya ini saya kasih handyplast atau plaster. Ataupun kita bisa tetesin lem tetes. Setelah terikat seperti ini... Ujungnya bisa kita kasih plaster. Ataupun kita bisa kasih lem tetes seperti ini. Tetesin ujungnya saja. Agar kalau dipatukin tidak mudah lepas. Kasih lemnya dengan terlalu banyak. Kalau dikali si plaster juga bisa. Dan sangat bagus. Setelah tarikat seperti ini... Kemudian kita mandikan. Bisa disemprot. Ataupun kita mandikan seperti bayi. Setelah kita mandikan, kita taruh di sangkar layang. Ini model sangkar layang saya. Ini supaya dia terbiasa dan tidak terbang-terbang. Dan sebaiknya, proses pemandiannya dilakukan secara rutin. Bisa dilakukan dengan disemprot. Agar dia nanti saat kita memasangnya, dia tidak mudah kaget. Saat proses pembuatan tengok atau pelengkok. Sebaiknya di malam hari. Agar dia tidak terlalu berontak. Dan udahan ini bisa cepat jadi, menjadi pelengkok yang bagus. Dan bisa mendapatkan burung yang bagus-bagus. Ini bisa diikat seperti ini dalam 2 hari atau sampai 1 minggu. Dengan dilakukan pemandian sangat rutin. Dan sering kita dekatin. Agar dia cepat beradaptasi. Nah, kita bisa melihatkan dia terbang. Setelah dia sedikit beradaptasi. Kemudian cara saya selanjutnya yaitu. Saya taruh seperti ini. Di tanggeringan. Terikat seperti ini. Agar dia cepat beradaptasi. Di tanggeringan sendiri seperti ini. Ini pelengkok yang sudah setengah jadi. Dan ini adalah pelengkok-pelengkok saya yang sudah jadi. Dan sudah saya sering gunakan untuk memikat. Ini sudah saya tidak ikat. Tapi kakinya masih saya ikat. Ini masih dalam proses. Ini masih biaya. Dan perlu diketahui. Walaupun sudah jadi seperti ini. Perkutut-perkutut pelengkok. Saya selalu kasih leloh kacang hijau. Supaya kesehatannya selalu terjaga. Terima kasih dan selamat mencoba dan semoga berhasil. Karena setiap orang mempunyai teknik sendiri untuk membuat pengok. Selalu berusaha dan berdoa karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.